Polda Metro Jaya bersama dengan Pores Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah atau upaya dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi di Hotel Grand Kemang. Alhamdulillah dari upaya yang telah kita lakukan kami sudah berhasil mengamankan sebanyak lima orang dari kelompok yang kemarin melakukan inset ke dalam gedung. Tentunya dari lima ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman. Ada pun dari hasil pendalaman tersebut ada dua orang yang terindikasi melakukan tidak pidana baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang tiga saat ini masih kita lakukan pendalaman tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini tentunya kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat artinya bahwa dari Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengungkap kasus yang terjadi di Hotel Grand Kemang. Mungkin demikian wilayah Topik Walid Dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang dua sudah Yang tiga masih untuk pendalaman yang nantinya tentunya ini akan kami sampaikan hasilnya lebih lanjut. Nanti akan kami mendalam ini kembali. Untuk pasalnya yang melakukan pengerusakan kita jerat dengan pasal 1.70 kemudian 4.06 Sedangkan untuk yang penganiayaan kita jerat dengan 1.70 Dan 351 Baik, kalau terkait itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan Terima kasih rekan-rekan Jadi pada hari kejadian itu ada tiga kegiatan Yang pertama adalah kegiatan di dalam hotel Yaitu kegiatan seminar Yang juga tidak ada saat itu pemberitahuannya Kemudian ada kegiatan tandingan demo Yang tidak menginginkan kegiatan seminar itu terjadi Sehingga kami tetap melakukan pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan Jadi pada saat itu dipimpin kapam objek oleh Pak Kapolsek Dilakukan di Hotel Grand Kemang di bagian depan Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masa yang menyusup lewat pintu belakang Lewat pintu karyawan Dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel Sedang didalami Kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut Jadi intinya kami memberikan pengamanan Agar tidak terjadi gesekan di tempat tersebut Namun kami tetap mengedepankan humanis Dan apabila ada pelanggaran kami melakukan penegakan hukum Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Dir Krim Um Demikian, terima kasih Itu baru dugaan Sedang didalami Mereka berbeda Dari kelompok yang berbeda Sedang didalami oleh Direkturat Masih, masih Masih pengembangannya Dari hasil pengembangan Sudah, sudah ada Sudah ada kegiatan Yang disana Tidak, tidak ada yang mengalami cedera Ataupun luka Hanya beberapa properti ada yang dirusak Setelah adanya perisiwa tersebut Terus ada perisiwa tersebut Namun ada beberapa video yang beredar Yang mungkin dipotong-potong Kemudian diberi narasi Tapi itu tidak seutuhnya Seperti yang disampaikan dari beberapa video di Medsos Itu pun kami dari Pores Metro Jakarta Selatan Akan mendalami Yang melakukan penyebaran video tersebut Ya, menolak kegiatan seminar tersebut Masih didalami Ya, akan didalami Ada di kening ya Di bagian kening Ada dua orang Hanya properti Beberapa properti saja Oke, terima kasih Sekarang penyidik masih mempersiapkan Mungkin satu atau dua jam ke depan Akan dilakukan press release secara lengkap Dengan menghadirkan tersangka dan barang bukti Selanjutnya kami izin menyampaikan Imbauan dan pesan dari Bapak Kapolda Metro Jaya Mohon kepada kita semua Untuk tetap menjaga situasi kamtipmas Melaksanakan kegiatan dengan Hal-hal yang positif Jangan melakukan Tindakan-tindakan yang merugikan Diri sendiri dan orang lain Apalagi melanggar hukum Nanti pasti akan dilakukan proses Dan diungkap oleh Bapak Kapolda Metro Jaya Jadi mohon kita bekerjasama Agar Jakarta kondusif Situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya Semuanya kondusif Itu mohon dukungan dari kita semua Terima kasih Nanti kita lanjutkan dengan Konferensi press ya Satu atau dua jam ke depan ya Mohon waktu Terima kasih Oke Terima kasih ya Selamat siang Ya Hati-hati di jalan ya Terima kasih Terima kasih